Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Pemilihan Lokasi Bisnis Rital dalam Area Perdagangan Dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri Sofya Turbarah dan teman saya Intan Primastiani Baik, untuk presentasi pertama ini akan disampaikan oleh Mbak Intan Baiklah, disini saya akan membahas yang pertama tentang lokasi area perdagangan Dalam membuat keputusan mengenai pemilihan lokasi Seharusnya pemilik ritel memikirkan dalam 3 tingkatan Yaitu yang pertama itu daerah Daerah merujuk pada suatu negara, bagian dari suatu negara kota tertentu atau metropolitan statistical area Yang kedua itu perdagangan Perdagangan adalah area geografis yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dan penjualan sebuah toko Mungkin bagian dari sebuah kota atau dapat meluas di luar batas kota tersebut Tergantung pada tipe toko dan intensitas dari para pelanggan potensial di sekitarnya Yang ketiga itu tempat yang lebih spesifik dan khusus Ada dalam menentukan area perdagangan yang akan dipilih sebagai lokasi ritel Perlu dilakukan aktivitas menentukan segmen seperti pada gambar 6.1 Area perdagangan dibagi dalam beberapa segmen Misalnya segmen area perdagangan utama, segmen perdagangan sekunder, dan segmen area perdagangan pinggiran Pembagian segmen area perdagangan tersebut dilakukan berdasarkan perkiraan banyaknya pelanggan dalam setiap area Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi permintaan suatu wilayah atau area perdagangan Wilayah-wilayah terbaik dan area-area perdagangan adalah tempat yang dapat menghasilkan permintaan tertinggi atau penjualan untuk sebuah ritel Di sini yang pertama ada skala ekonomi versus kanibalisasi Diharapkan bahwa sebuah ritel seharusnya memilih lokasi terbaik dalam suatu area perdagangan Tetapi, kebanyakan warah laba atau change mengarah pada sebuah area dengan sebuah jaringan pertokohan Lagipula, skala dari promosi dan distribusi ekonomi bisa lebih mudah dicapai dengan lokasi berganda atau multiple seperti ini Yang kedua itu demografis dan karakteristik gaya hidup Ritel seringkali mengambil keputusan untuk masuk dalam pusat perbelanjaan yang baru Untuk mengantisipasi terjadi permintaan yang cukup besar di sekitar area pinggiran Karakteristik gaya hidup dari populasi mungkin relevan pula untuk dipahami dalam menemukan lokasi ritel Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penetapan lokasi juga tergantung pada sasaran atau target pasar yang dikejar oleh ritel Contohnya, banyaknya mahasiswa memiliki pendapat yang rendah Namun, mereka mungkin saja berasal dari keluarga kaya dan mereka merupakan konsumen yang relatif terdidik dan berpotensial untuk menciptakan permintaan pada suatu lokasi ritel tertentu Yang ketiga itu iklim bisnis Penting untuk mengamati tren atau kecenderungan pekerjaan konsumen pada pasar sasaran ritel karena pekerjaan tertentu identik dengan penghasilan yang tinggi Dan biasanya berarti pula mempunyai daya beli yang lebih tinggi Hal ini juga berguna untuk menentukan area mana yang bertumbuh dengan cepat Yang keempat itu kompetisi Tingkat kompetisi dalam sebuah area juga mempengaruhi permintaan atas barang dagangan ritel Tingkat kompetisi bisa dirinci sebagai berikut Yang pertama itu tingkat kompetisi yang telah mengalami kejenuhan Sebuah area perdagangan yang jenuh menawarkan kepada konsumen sejumlah pilihan barang dan jasa yang cukup Tetapi memungkinkan ritel untuk terus berkompetisi dalam mendapatkan keuntungan Yang kedua itu ada tingkat kompetisi yang kurang Kurang toko Artinya sebuah area yang hanya terdapat sedikit toko yang menjual suatu barang atau jasa yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan populasi Yang ketiga itu ada tingkat kompetisi yang berlebih Area perdagangan dengan toko yang berlebih Yaitu memiliki banyak toko yang menjual barang secara spesifik dan tidak banyak bisa dibedakan oleh konsumen dalam populasi tersebut Yang kelima itu ada masalah-masalah lokasi secara global Retail perlu untuk mengambil keputusan pada sebuah wilayah yaitu sebuah area perdagangan dan lokasi yang spesifik Retail masih perlu untuk mengamati karakteristik dan tingkat persaingan maupun pola lalu lintas di sekitar lokasi tersebut Hal yang membuat keputusan lokasi global menjadi lebih sulit dan menarik secara potensial adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan ini adalah Mereka yang tidak biasa dengan nuansa daripada masalah lokasi asing dibanding dengan masalah yang sama negara lainnya Yang terakhir yang keenam sosial budaya Berbicara usaha retail tidak bisa dilepaskan dari sosial budaya masyarakat selaku konsumen retail Terkadang country of origin effect turut mempengaruhi pemilihan negara sebagai lokasi ekspansi bisnis retail global Misalnya di beberapa negara latin dari timur tengah yang tidak menyukai retail chain store yang berasal dari budaya negara barat Rasa nasionalisme yang tinggi di Jepang untuk memakai produk-produk buatan dalam negeri Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik sebuah lokasi Masalah yang membuat suatu lokasi tertentu memiliki daya tarik secara spesifik Yang pertama itu ada aksesibilitas Adalah suatu kemudahan bagi konsumen untuk datang atau masuk dan keluar dari lokasi tersebut Analisis ini memiliki dua tahapan Yaitu yang pertama analisis makro Dan disini analisis makro mempunyai akses Yang pertama penghalang alam Penghalang alam adalah penghalang akses makro yang berasal dari alam Misalnya seperti sungai, danau, tebing Penghalang alam ini bisa mempengaruhi akses konsumen menuju ke lokasi Usaha retail yang terletak di daerah pedesaan, pegunungan, atau lokasi di pedalaman yang masih alami Yang kedua itu penghalang buatan Penghalang buatan adalah penghalang akses makro yang dibuat oleh manusia Misalnya seperti rel kereta api, polisi tidur Semakin banyak penghalang buatan yang harus dilewati oleh konsumen Dalam menuju lokasi tempat usaha Maka membuat lokasi tersebut menjadi tidak strategis Yang ketiga ada kondisi jalan Kondisi jalan yang rusak dan memiliki ruas terbatas Serta sempit dapat mengganggu akses makro konsumen menuju lokasi usaha retail Misalnya seperti lokasi usaha di gang sempit Kondisi jalan di depan toko yang rusak dan berlubang Serta tergenang pada saat hujan Kerusakan kondisi jalan membuat lokasi usaha menjadi tidak strategis Karena konsumen akan menghindari akses makro yang memiliki kondisi jalan buruk Yang keempat itu ada pola lalu lintas Pola lalu lintas yang diterapkan oleh dinas perhubungan dan kepolisian setempat Turut mempengaruhi akses makro konsumen Pembisnis retail harus menempatkan lokasi usahanya dengan mempertimbangkan pola lalu lintas Misalnya terdapat rute untuk berputar menuju lokasi usaha retail Kemudahan untuk berpindah dari jalur ke jalur yang lain menuju lokasi usaha retail Arah arus berangkat dan pulangnya aktivitas masyarakat Yang kedua itu analisis makro Di sini ada beberapa hal yang terkait dengan akses mikro Yang pertama jalan jarak penglihatan Lokasi usaha yang strategis harus dapat terlihat dari kejauhan Sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan lokasi usaha tersebut Hal ini yang menyebabkan posisi corner Posisi menghadap ke jalan utama dan sebagainya Menjadi posisi favorit yang ditawarkan dengan harga sewa atau harga jual Yang mahal untuk lokasi usaha Di sini seperti KFC yang menempatkan bakat produk ayam Dengan ukuran besar pada tiang tinggi Untuk meningkatkan visibility lokasi usahanya Yang kedua itu lahan parkir Akses mikro berikutnya yang sangat penting Khususnya untuk usaha retail di daerah perkotaan adalah lahan parkir Kesulitan menemukan tempat parkir Karena keterbatasan lahan parkir Dan ketidakamanan kendaraan di tempat parkir Menjadi isu serius yang membuat konsumen Akan berpindah mengunjungi lokasi usaha retail Dengan lahan parkir yang luas dan aman Kesulitannya bisa Pembisnis retail itu menggunakan sistem valai Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas lahan parkir Atau bekerjasama dengan lokasi tetangga Untuk penitipan kendaraan Itu ada kepadatan arus lalu lintas Kepadatan arus lalu lintas merupakan Salah satu indikator lokasi usaha yang strategis Karena mendatangkan konsumen secara tidak langsung Tugas dari pebisnis retail yang memiliki lokasi dengan Kepadatan lalu lintas tinggi adalah Menarik konsumen untuk berhenti dan berkunjung ke toko retailnya Selanjutnya ada Faktor-faktor yang memberi pengaruh Setelah aksesibilitas Pusat telah dievaluasi Analisis harus mengevaluasi lokasi di dalamnya Hal ini disebabkan lokasi yang lebih baik Memerlukan biaya yang lebih retail Harus mempertimbangkan kepentingan mereka Contohnya dalam wilayah pusat perbelanjaan Lokasi yang lebih mahal adalah lokasi yang berdekatan dengan supermarket Toko minuman beralkohol atau sebuah toko bunga yang mungkin Menarik pembeli yang terletak Tergerak hatinya dan seharusnya dekat dengan supermarket Yang selanjutnya Ada memperkirakan permintaan untuk sebuah lokasi yang baru Para pemilik retail memperkirakan permintaan untuk Lokasi yang baru dengan menetapkan area perdagangan Dan kemudian memperkirakan seberapa banyak uang yang dikeluarkan oleh konsumen Dan area perdagangan dengan menjelaskan tipe informasi dan teknik-teknik yang digunakan oleh para retail Untuk memperkirakan permintaan Di sini yang pertama itu ada area perdagangan Area perdagangan adalah area geografis yang berdekatan Yang memiliki mayoritas pelanggan dan penjualan dari sebuah toko Di sini terdapat tiga zona Dalam area perdagangan Yang pertama itu zona primer Zona primer adalah area geografis dari mana toko atau pusat perbelanjaan tersebut Mendapatkan 60% dari para pelanggannya Yang kedua itu zona sekunder Yaitu area geografis dari kepentingan sekunder Dalam tingkat penjualan pelanggan Yang menghasilkan sekitar 20% dari penjualan sebuah toko Yang ketiga itu zona tersier Zona tersier termasuk para pelanggan yang kadang berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan tersebut Selanjutnya faktor-faktor yang mendefinisikan area perdagangan Batas-batas sebenarnya dari sebuah area perdagangan ditentukan oleh aksesibilitas toko Hambatan-hambatan alami maupun fisik Tipe area perbelanjaan, tipe toko, dan kompetisi Toko mempengaruhi ukuran dari sebuah area perdagangan Ada tipe toko ini apakah merupakan toko tujuan ataukah toko parasit Selanjutnya ada sumber-sumber informasi Di sini ada tiga informasi yang perlu ditetapkan di sebuah area perdagangan Yang pertama itu para pemilik retail harus menentukan berapa banyak orang yang ada dalam area perdagangan tersebut dan di mana mereka tinggal Yang kedua para pemilik retail menggunakan sensus yang diadakan setiap 10 tahun untuk menjelaskan pelanggan potensialnya dalam usaha untuk menilai seberapa besar mereka akan membeli dalam area perdagangan diusulkan Yang ketiga para pemilik retail menggunakan internet dan sumber-sumber yang diterbitkan lainnya untuk menilai kompetensinya Selanjutnya ada penandaan pelanggan Tujuan dari teknik penandaan pelanggan adalah untuk menandai melacak tempat pelanggan dari sebuah toko atau pusat perbelanjaan Sensus persepuluh tahun adalah sebuah informasi yang lengkap untuk membuat keputusan-keputusan lokasi Dapat dilihat dari gambar 6.2 Yang selanjutnya ada mengukur kompetisi Memperkirakan permintaan untuk produk pemilik retail adalah sebuah faktor kesuksesan yang kritis Tetapi hal ini hanyalah setengah dari keseluruhan cerita Sama pentingnya juga untuk menentukan tingkat kompetisi dalam area perdagangan Salah satu dari metode-metode pengukuran kompetisi yang paling kuat Selanjutnya adalah melalui internet Terima kasih Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofi Kemudian saya Sofi Atul Barzah akan meneruskan presentasi dari Mbak Intan Dengan sub selanjutnya yaitu metode pengukuran permintaan Nah, dalam metode analisis komplementer digunakan untuk memperkirakan permintaan untuk sebuah toko baru Nah, beberapa metode ini Yang pertama yaitu pendekatan analog Pendekatan analog ini dapat juga disebut dengan pendekatan toko yang serupa Dalam menggunakan pendekatan ini Paritel harus mampu menggambarkan karakteristik area perdagangan terbaik bagi toko Dan menggunakannya informasi tersebut dalam menentukan lokasi lain Untuk pendekatan unlock ini dibedakan menjadi tiga tahap Yaitu yang pertama Area perdagangan sekarang ditentukan dengan menggunakan teknik penandaan pelanggan Tujuan dari teknik penandaan pelanggan ini Untuk menandai melacak tempat pelanggan dari sebuah toko atau pusat perbelanjaan Kemudian yang kedua ini berdasarkan pada intensitas pelanggan pada toko Zona primer, sekunder, dan tersiar ditentukan Untuk zona primer ini Area geografis dari mana toko atau pusat perbelanjaan tersebut mendapatkan 60% dari pelanggannya Untuk zona sekunder ini Area geografis dari kepentingan sekunder dalam tingkat penjualan pelanggan Yang menghasilkan sekitar 20% dari penjualan sebuah toko Kemudian yang zona tersiar ini Para pelanggan yang kadang berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan tersebut Kemudian yang ketiga ini Ada karakteristik dari toko yang ada sekarang Dicocokkan dengan lokasi-lokasi toko baru yang potensial untuk menentukan tempat terbaik Kemudian Metode yang kedua ini yaitu analisis regresi Sebuah metode umum dari pendevisian area perdagangan retail yang potensial untuk jaringan retail yang lebih besar dari 20 toko Untuk langkah analisis regresi ini Tidak jauh dari pendekatan analog Tetapi kemudian Prosedur regresi mulai berbeda dengan pendekatan analog Di mana dilakukan pencocokan karakteristik dari area perdagangan Untuk toko yang ada dengan toko yang baru Yang potensial dengan menggunakan analisis sebuah persamaan matematik yang dihasilkan Untuk garis regresi ini dihasilkan dari persamaan yaitu penjualan sama dengan A plus B1 dikali X1 Di mana A ini konstanta yang dihasilkan dari program regresi Juga mendefinisikan di mana garis regresi memotong sumbu Y dan karenanya juga dikenal dengan perpotongan sumbu Y Kemudian B1 ini angka yang dihasilkan dari program regresi yang mendefinisikan hubungan antara penjualan dengan variabelnya Kemudian X1 ini variabel prediktor Untuk populasi 0 hingga 3 mil Kemudian metode yang ketiga ini model gravitasi MOVE Metode ini penetapan permintaan secara singkat berdasarkan pada hukum garis gravitasi Newton Sasaran dari model ini Untuk menentukan kemungkinan bahwa seorang pelanggan yang menetap dalam sebuah area tertentu Akan berbelanja pada sebuah toko atau pusat perbelanjaan tertentu Model ini dibangun berdasarkan pada premis bahwa kemungkinan pelanggan yang akan berbelanja pada toko atau pusat perbelanjaan tertentu Menjadi lebih besar seiring ukuran toko atau pusat perbelanjaan meningkat dan dekatnya jarak atau waktu perjalanan dari pelanggan toko menuju toko atau pusat perbelanjaan tersebut semakin dekat Kemudian selanjutnya yaitu tipe-tipe lokasi Untuk beberapa pertimbangan lokasi retail merupakan keputusan yang penting dilakukan paritel Yang pertama yaitu merupakan pertimbangan yang dipilih oleh konsumen Nah sebelum konsumen itu akan memilih lokasi yang tepat mereka akan mempertimbangkannya terlebih dahulu Contohnya itu ketika kita tidak membeli bensin atau kita ingin mencuci motor Pasti kita akan memilih tempat yang dekat dengan lokasi kita Kemudian yang kedua itu merupakan strategi yang penting untuk dikembangkan menjadi persaingan yang sehat Dikarenakan macam-macam barang yang dijual Nah keputusan menentukan lokasi ini bisa berubah Karena retail juga harus melakukan investasi substansial Seperti melakukan pembelian dan pengembangan untuk tokonya atau menyewa secara jangka panjang kepada para pengembang Beberapa tipe lokasi yang tersedia bagi retail masing-masing tipe lokasi dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri Memilih tipe lokasi yang khusus menyertakan evaluasi serangkaian penjualan Pada umumnya penjualan ini melihat biaya lokasi versus nilainya bagi pelanggan Nah di dalam retail ini mempunyai tiga tipe dasar lokasi yang bisa dipilih Yaitu yang pertama pusat perbelanjaan Pusat perbelanjaan ini menyediakan kebutuhan belanja bagi banyak golongan konsumen Pusat perbelanjaan ini biasanya mengkombinasikan banyak toko di bawah satu atap Menciptakan sinergi yang dapat menarik lebih banyak pelanggan daripada apabila toko tersebut berada di lokasi terpisah Nah di dalam pusat perbelanjaan ini terdapat golongan-golongan Yang pertama itu pusat diskon perbelanjaan kecil Manfaat utama dari pusat ini mereka menawarkan kepada pelanggan kenyamanan lokasi dan kemudahan parkir Serta biaya sewa yang relatif rendah untuk retail Namun terdapat beberapa kerugian yaitu tidak adanya perlindungan dari cuaca Karena lokasi depan toko adalah lahan parkir Mereka hanya sedikit memberikan penawaran serta pilihan hiburan bagi pelanggan daripada mall Kemudian selanjutnya yaitu mall Mall ini merupakan bentuk usaha perdagangan individual yang dilakukan secara bersama melalui pernyatuan modal dengan tujuan efektivitas komersial Di mall ini memiliki beberapa keuntungan yaitu Pertama karena banyak tipet toko yang berbeda Bermacam-macam barang dagangan tersedia dalam toko tersebut dan kesempatan mereka untuk mengkombinasikan perbelanjaan dengan hiburan Kemudian yang kedua ini pusat perbelanjaan adalah berbagai penyewa dapat dirancang Kemudian yang ketiga yaitu retail dan pelangganya tidak perlu merasa kuatir dengan lingkungan eksternal mereka Namun dibalik keuntungan tersebut ada beberapa kerugiannya juga yaitu yang pertama Pasti penyewaan dalam mall ini lebih tinggi daripada pusat perbelanjaan yang lainnya Kemudian yang kedua yaitu beberapa penyewa mungkin tidak menyukai manajer mall mengontrol pekerjaan mereka Kemudian selanjutnya yaitu ada pusat belanja regional Pusat ini merupakan tempat belanja yang menyediakan barang-barang umum dan jasa pelayanan yang lengkap dan bervariasi Tujuannya untuk menarik departemen, toko diskon, toko pakaian khusus Pusat belanja ini biasanya tertutup dengan orientasi toko yang dibungkan oleh tempat perjalanan umum Dengan lahan parkir di sekitar lokasinya Kemudian setelah pusat belanja regional ada pusat belanja super regional Itu merupakan pusat yang mirip dengan pusat belanja regional Tetapi karena ukuran pusat ini lebih besar Banyak ditempati kiosk dan pemilihan barang dagangan Kemudian ada pusat belanja gaya hidup Beberapa pusat belanja gaya hidup ini terdiri dari toko dan restoran Beberapa gedung bioskop dan hiburan sedangkan yang lainnya masih ruko Kemudian ada pusat mode atau pusat belanja khusus Ini merupakan pusat belanja yang sebagian besar terdiri atas pakaian mahal, butik, toko, souvenir Dengan berbagai model pilihan atau pernak-pernik untuk berkualitas tinggi dan bernilai Pusat ini dapat ditemukan di area perdagangan yang mempunyai pendapatan besar Area wisata atau beberapa distrik pusat usaha Kemudian ada pusat belanja outlet Pusat belanja outlet ini merupakan pusat perbelanjaan Yang sebagian besar terdiri dari pemilik gerai dan pabrik Yang menjual merek buatan mereka sendiri Selain juga seharusnya mencakup retail dengan harga diskon Kemudian pusat belanja festival atau bertema Daya tarik paling besar dari pusat belanjaan festival ini adalah sebagai tempat wisata secara khusus Pusat belanjaan ini terdiri dari penyewa yang mirip seperti pada pusat belanjaan khusus Di dalam pusat belanja ini juga terdapat restoran dan fasilitas hiburan Namun karena tidak adanya toko tradisional dan dirasakan sebagai kecenderungan Pusat ini diamati oleh beberapa ahli industri sebagai risiko dengan investasi yang tidak stabil Kemudian yang terakhir dari golongan pusat belanjaan tadi yaitu kios Nah kios ini atau toko kecil Meskipun tidak satupun kios barang dagangan bisa ditemukan di semua jenis mall Kios tetap merupakan suatu alternatif penempatan yang populer bagi retail Untuk kebutuhan lingkup pasar yang kecil Kemudian yang kedua dari ripe dasar tadi yaitu lokasi di kota besar atau kota kecil Nah lokasi di kota besar atau kecil ini memiliki beberapa golongan Yaitu yang pertama distrik pusat bisnis Ini merupakan area tradisional yang ramai di kota besar atau kota kecil Kegiatan bisnis ini mampu menarik banyak orang ke area tersebut selama berjam-jam Baik orang yang berlalu lalang atau yang bekerja di sekitar area tersebut Nah di distrik pusat bisnis ini terdapat juga pusat transportasi umum lalu lintas pejalan kaki Kemudian yang kedua yaitu lokasi dalam toko Dalam toko ini merupakan areal perkotaan dengan intensitas yang tinggi Terdiri dari bangunan apartemen populasi terbesar dengan etnis latin nego Asia Kemudian lokasi jalan utama Merupakan tempat di mana distrik pusat bisnis berada pada areal belanja tradisional Dari kota kecil atau distrik bisnis yang kedua di daerah pengirang kota atau kota besar Saham jalan utama adalah karakteristik distrik pusat bisnis Tetapi biaya kepemilikan dapat lebih kecil daripada distrik pusat bisnis Namun lokasi jalan utama ini tidak mampu menarik pengunjung seperti distrik pusat bisnis Karena sedikit sekali yang bekerja dan merupakan yang bermukim di area ini Serta sedikit toko kecil yang memilih area ini Kemudian ada usaha pengembangan kembali di lokasi kota besar dan kecil Beberapa lokasi kota besar dan kecil menjadi lokasi alternatif yang menarik sebagai pusat perbelanjaan Kemudian ada pilihan lokasi lain untuk data Nah untuk mengembangkan kegunaan yaitu mengkombinasikan beberapa kegunaan yang berbeda atau kompleks Seperti pusat perbelanjaan dengan gedung perkantoran, hotel, perumahan, kompleks, pejabat, dan pusat konvensi Tempat-tempat tersebut yaitu bisa seperti bandar udara, tempat peristirahat atau resort, rumah sakit, atau toko di dalam toko Selanjutnya yaitu strategi lokasi toko Nah strategi ini dapat kita terapkan misalnya ini di Toserba Nah di Toserba ini karena dimiliki oleh beberapa perusahaan yang gabung jadi satu Umumnya berlokasi di daerah pusat bisnis dan pusat perbelanjaan seperti regional atau superregional Daerah pusat bisnis dan pusat perbelanjaan ini umumnya untuk Toserba Daerah pusat bisnis ini mempunyai keuntungan dari pelanggan potensial yang bekerja di daerah tersebut Kemudian untuk toko spesialis pakaian Pakaian khusus ini bertumbuh pesat di daerah pusat bisnis Pilihan tempatnya pasti di pusat keramaian Bisa di mal, pusat belanja superregional dan regional Pusat kehidup, pusat pertunjukan, time center Pemilihan lokasi ini seperti membuat toko jauh lebih populer di antara toko Toserba Kemudian toko kategori spesialis Toko kategori spesialis ini seperti restoran, pusat kebugaran, dan kebutuhan bahan pokok Sepertinya bisa ditemukan di lokasi toko yang bebas Kemudian yaitu toko grosir Toko grosiris ini biasanya bertempat di pusat diskonan Seperti toko spesialis kategori, grosir mempunyai harga yang kompetitif Dan pusat diskon secara relatif mempunyai sewa yang mahal Kemudian yang terakhir yaitu butik Meriset pilihan lokasinya dengan mengkhususkan pada pelanggan atas Cita rasa tinggi pada bagian bertempat di pusat keramaian Meskipun tempat tersebut tidak seramai daerah pusat bisnis atau pusat perbelanjaan Melayani pelanggan aktif yang tinggal di sekitarnya Sekian presentasi dari kelompok kami Ada kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!